Seputar berita jaringan 5G, versi belum ngopi Di Guangzhou, China sudah menggelar komersialisasi jaringan 5G yang dapat dinikmati di berbagai kota besar di sana Seberapa ngebut kecepatannya? Salah satu penyedia jaringan ZTE menyebut jika kecepatan download 5G di China jauh melebih jaringan 4G Dalam uji coba ini, ZTE selama 15 menit menjajal 5G dengan mobil sejauh 6 km di kota Guangzhou Kecepatan download 5G bisa tembus 1300 MB per second dengan rata-rata 1000 MB per second Kecepatan berfluktuasi saat sinyal berpindah-pindah ke beberapa BTS atau Base Transceiver Station Dengan kecepatan terendah 800 MB per second Disimpulkan bahwa koneksi 5G di area uji coba yang berada di pusat kota Guangzhou itu sekitar 10 kali lebih ngebut dibandingkan koneksi 4G Yang mendukung kecepatan sampai 100 MB per second Jaringan 5G di China meluncur pada akhir Oktober lalu disebut terbesar di dunia mengingat masifnya wilayah dan penduduknya Ini adalah salah satu kunci tidak sebatas perangkat ponsel saja Beberapa smartphone dengan dukungan jaringan 5G pun sudah banyak diluncurkan oleh vendor Tapi networknya belum tersedia Meski device-nya sudah ada, tapi networknya harus dibangun Dari tahap frekuensi ditentukan sampai network dibangun oleh operator itu perlu waktu Yang diprediksi kecepatannya akan lebih 1 GB per second Telkomsel Perusahaan telekomunikasi plat merah ini ternyata sudah pernah melakukan uji coba jaringan 5G Atau mereka sebut dengan Telkomsel 5G Experience Uji coba ini dilakukan oleh Telkomsel saat ASEAN Games 2018 lalu Telkomsel saat itu melakukan uji coba dengan memperlihatkan mobil dengan teknologi autonomous XL Pada bulan yang sama, XL juga telah melakukan uji coba jaringan 5G tahun lalu XL menggelar uji coba jaringan 5G beserta wireless gigabyte Atau WEJIC XL melakukan uji coba di Lekawasan Kota Tua Jakarta Utara Dian Siswarini selaku direktur utama XL Aksiata mengatakan uji coba jaringan tersebut Untuk mendukung penerapan Smart City DKI Jakarta Yang akan memberikan solusi bagi permasalahan pengelolaan perkotaan Indosat Sebelum 3% tersebut, Indosat ternyata sudah melakukan uji coba jaringan 5G Tepatnya 2 bulan sebelum ASEAN Games 2018 atau bulan Juni lalu Hervini Hariono selaku director and chief business officer Indosat Oredo Mengaku memang tidak melakukan trial di Indonesia Pihaknya mengatakan mereka begitu sama dengan Oredo Kota Pada bulan November lalu, Indosat juga mengadakan uji coba teknologi 5G Tepat pada perayaan ulang tahun ke Indosat 51 5G di Indonesia masih susah dijalankan Salah satu alasannya mengapa teknologi 5G dinilai mustahil Yaitu pemerintah masih belum sanggup untuk memindahkan pipi analog ke digital Heru Sutadi selaku director executive information and communication technology ICP Institute Mengatakan bahwa seharusnya Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menyelesaikan peralihan TV analog ke digital Agar frekuensi 700 MHz dapat digunakan untuk layanan 5G Nampaknya perpindahan TV analog ke digital gagal sampai sekarang Dia juga menambahkan pemerintah juga harus berbicara dengan semua pemangku kepentingan Untuk mencari tahu frekuensi lain yang berpotensi untuk digunakan layanan 5G ini